Oke, sebelum kita membuat daftar artikel, saya mau memodifikasi di login. Di sini, saya mau meng-copy ini, meng-cut, lalu saya letakkan di atas. Oke, dan di sini, saya mau meng-cut ini juga, lalu saya letakkan di sini. Oke, saya ctrl Z dulu, saya lihat dulu di sini, habisnya di mana. Oke, benar, dan di sini saya memberikan else. Oke, seperti itu. Dan jika sekarang saya simpan, lalu saya coba di login. Oke, saya sudah punya semacam ini. Dan jika saya pergi lagi ke login. Oke, saya sudah mempunyai ini, dan mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Saya sekarang mempunyai 1 saja di sini, karena saya sudah mengaktifkan beberapa if, dan di sini pertama saya mendeteksi jika tidak ada yang login. Maka akan muncul form dan teman-temannya, selainnya akan ada tulisan semacam ini. Oke, sekarang saya membuat file baru, dan simpan, lalu saya juduli daftar artikel.php, lalu simpan, dan di sini saya langsung membuat... PHP.php. Di halaman ini, di daftar artikel, saya mau mengaktifkan ke semua pengunjung website. Jadi saya tidak memberikan if session lagi. Dan di sini saya langsung memberikan include once, dan di sini koneksi, dan di sini langsung saya memberikan dollar db artikel, sama dengan mysql. query, dan tanda semacam ini, tanda semacam ini, select all, from, article, dan oke, semacam itu, select all, article, mungkin order, order, by, tgl, 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 sama dengan, eh, descending, desending, desg, oke, semacam itu, descending, dan saya memberikan dollar db artikel, sama dengan mysql.php, sama dengan mysql.php.php, sama dengan mysql.php, sama dengan mysql.php, sama dengan, dan di sini dollar db artikel, oke, semacam itu. Tapi karena saya mau Menampilkan semua artikel Saya memberikan while Kurung buka Dan di belakang saya memberikan Kurung tutup Tanda pembuka dan penutup fungsi Fungsi semacam itu Dan disini Saya memberikan Eho Dan di Eho DT ARK Lalu tanda semacam ini Dan disini Judul Sesuai di tabel artikel Dan di judul Saya memberikan Titik Lalu Tanda semacam ini dan titik koma Lalu BR atau mungkin P Dan disini saya memberikan Kopi Base Dan disini adalah Easy Dan disini mungkin BR Dan sekarang Jika saya simpan Dan saya pergi Kesini dan Daftar artikel Saya Sudah login 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 Ataupun tidak Akan bisa melihat ini Daftar Artikel .whp Maka saya sudah Memiliki ini Artikel lain Tentang artikel lain Dan Oke mungkin Oke mungkin Saya memberikan Di judul adalah H H2 Dan Oke disini langsung Penutup H2 Dan disini mungkin H3 Dan disini penutup H3 Jika saya simpan Reload Saya sudah mempunyai Ini artikel lain Dan Tentang artikel lain Dan disini saya Mau menampilkan Penulisnya Dan disini Saya memberikan EHO Lagi Lalu Sebelum memberikan EHO Saya memberikan Membuat seleksi Di Tabel database Saya membuat Dollar Dan